Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan Kita bahas yaitu mengenai Kondisi Habib Rizik Siap Yang saat ini beliau Menjalani hukuman yaitu Di penjara di Baris Krimpolri Terkait kasus Datasweb rumah sakit UMI Dan kemarin sudah Kita ketahui teman-teman bahwa Habib Rizik Ini difonis di tingkat banding Yaitu 4 tahun penjara Nah terkait Habib Rizik ini teman-teman, ada beberapa Orang yang bersimpati Bahkan mereka menyuarakan Supaya Habib Rizik dibebaskan Nah teman-teman Habib Rizik adalah salah satu tokoh Yang banyak pengikutnya Bahkan kemarin Pada waktu pilpres di 2019 kemarin Habib Rizik adalah salah seorang pendukung Dari Pak Prabowo Subianto Nah masalahnya sekarang adalah Ketika Habib Rizik ini sedang ada masalah Beliau ditahan di penjara Terkait kasus Datasweb rumah sakit UMI Sampai hari ini Pak Prabowo tidak menyampaikan Sepatah dua patah kata Terkait teman, sahabat Yang sama-sama berjuang di 2019 Yang ketika ada masalah Pak Prabowo diam saja Ini kemudian dipertanyakan publik Apakah Pak Prabowo tidak punya rasa Empati, simpati kepada Iblisik Paling tidak Pak Prabowo menyuarakan Berimpati, bersimpati kepada Iblisik Tetapi ini tidak ada kata Satupun dari Pak Prabowo Subianto Nah teman-teman Kali ini ada seorang ustad Yang mencoba untuk Mentweet kepada Pak Prabowo Agar memberikan komentarnya Terkait Ditahannya Habib Iblisik Siap Nah teman-teman Kita baca beritanya Ini dari pos kota Hayolah Ustad Hilmi Firdausi Colek Prabowo Subianto Masih ingat Habib Iblisik Pak Beliau sedang terzalimi Kita baca beritanya teman-teman Aktivis dakwah Bernama Ustad Hilmi Firdausi Mencolek Prabowo Subianto Lewat Twitter Karena dia sempat Menjalin hubungan yang akrab Dengan Habib Iblisik Siap Atau HRS Ustad Hilmi merasa Ada perbedaan situasi Dan kondisi Yang terjalin antara Prabowo Subianto Dengan Habib Iblisik Dahulu dan sekarang Jadi kalau dahulu teman-teman Ketika Prabowo ini mencalonkan Menjadi calon presiden Prabowo mendekati Habib Iblisik Siap Tentunya pendekatan itu Dalam rangka untuk Menarik masa sebanyak-banyaknya Dari pengikut Habib Iblisik Siap Pak Prabowo mendekati Habib Iblisik Siap Nah tidak hanya itu teman-teman Kemarin ketika Habib Iblisik ini berada di Arab Saudi Pak Prabowo rela Berkunjung ke sana Bahkan Pak Prabowo mengatakan Ketika menjadi presiden Dia sendiri yang akan Menjemput Habib Iblisik Di Arab Saudi Sampai seperti itu teman-teman Yang dijanjikan Pak Prabowo Kepada Habib Iblisik Siap Nah masalahnya sekarang Ketika Habib Iblisik ada masalah Ternyata Kita tahu semua Bahwa Pak Prabowo Tidak memberikan satu dukungan moral Kepada Habib Iblisik Siap Apalagi Upaya untuk membebaskan Habib Iblisik Siap Menyatakan rasa simpatik saja tidak Apalagi membebaskan Ini dicolek oleh Ustadz Hilmi Firdausi Lewat Twitter teman-teman Prabowo Subianto Yang kini sudah menjabat Sebagai Menteri Pertahanan Menhan Ditanyakan kabarnya Oleh Ustadz Hilmi Selain itu Ustadz Hilmi juga mengingatkan Bahwa Habib Iblisik Siap Saat ini dianggapnya Sedang dalam kondisi yang terpocok Karena dizalimi oleh hukum negara Assalamualaikum Pak Prabowo Bagaimana kabarnya Masih ingat Habib Iblisik Kan Hanya ingin menyampaikan Beliau sedang terjalimi Pak Cuit di akun Twitter At Hilmi 28 Pada Selasa 31 Agustus 2021 Cuitannya itu kemudian Banyak ditanggapi oleh beberapa Netizen Twitter Yang juga merupakan pengikut Follower dari Ustadz Hilmi Menurut netizen Saat ini Prabowo Sebenarnya memang masih ingat Dengan keberadaan Habib Iblisik Siap Hanya saja Dia disebut Sudah dikendalikan oleh boneka Ingat Tapi pura-pura lupa Karena sudah terpesona Dengan boneka Tulis akun Nah ini siapa yang menjadi boneka Dan siapa yang menjadi pelakunya boneka Kita lanjutkan teman-teman Beliau terang-terangan bilang dihadapan rakyat Kita berada di jalan yang benar Saya lihat Saya ikut Saya saksi Ya Allah Semua yang Bapak ucapkan Sudah tercatat Dan Bapak nanti akan mempertanggungjawabkan Ke pengadilan Di pengadilan akhirat Komentar Akun Ad Wageni Tigani Itulah demokrasi Tadz Tidak ada akhlak Watak Demokrasi Hanya perlu suara rakyat Saat butuh Tidak ada manfaat Dihempaskan begitu saja Dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk rakyat Busit Mau sampai berapa kali Bila mati-matian demokrasi Selalu dibohongi terus Wajah menangis kencang Ini fakta Ucap akun Ad Kutulonjatnyu Jadi ini beberapa netizen yang Menyampaikan pendapatnya Terkait Habib Rizik Siap Yang Ini ditahan di penjara Sementara Pak Prabowo Subianto Diam saja Diam Tidak bergerak Apalagi Upaya membebaskan Habib Rizik Siap Kita lanjut teman-teman Pendapat dari netizen Dulu ada kambing Yang mengaku Sebagai harimau Dan tidak mau Dipimpin oleh Seekor kambing Sekarang fakta itu Telah terbuka Kata akun Etekuh S1 Sebagaimana diketahui Sidang lanjutan Habib Rizik Terkait kasus Rumah sakit Umi Bogor Kembali dilanjutkan Dan menghasilkan Penolakan banding Dari pengadilan tinggi DKI Jakarta Yang telah diajukan Oleh terdakwa Habib Rizik Siap Putusan majelis hakim Pengadilan tinggi DKI Jakarta Secara langsung Muatkan putusan Pengadilan tinggi Tingkat pertama Yakni pengadilan negeri Jakarta Timur Yang telah menjatuhkan Fonis 4 tahun Jadi kemarin memang Upaya banding Sudah dilakukan Habib Rizik Namun hasilnya Tetap saja Pihak pengadilan tinggi DKI Jakarta Ini mempunyai Habib Rizik Tetap 4 tahun penjara Padahal Kalau kita lihat Teman-teman Ada kasus korupsi Seperti Pinangki Joko Chandra Ini hukumannya Dikorting Dipotong oleh Pengadilan tinggi DKI Jakarta Yang semula Pinangki itu 6 tahun Menjadi 4 tahun Joko Chandra Yang semula 4 tahun 6 bulan Tinggal 3 tahun 6 bulan Jadi ada potongan Namun ketika Habib Rizik Mengajukan banding Ini tidak ada potongan Sama sekali Padahal Habib Rizik Tidak korupsi Habib Rizik Tidak merugikan Keuangan negara Tidak ada potongan Tetapi yang kemarin Seorang Jaksa Seorang Habib Rizik Siap Dijatui Pidana Selama 4 tahun Di PN Jaktim Dan inilah Yang dikuatkan oleh PT DKI Jakarta Turtur Kepala Humas Pengadilan tinggi DKI Jakarta Pak Mopo Pak Pahan Diketaui Habib Rizik Dikabarkan Telah melanggar Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Terkait hal itu Kuasa hukum Habib Rizik Aziz Januar Mengaku Menerima Dengan sabar Terkait putusan Tersebut Pengacara Habib Rizik Siap Aziz Januar Mengaku Menerima Dengan sabar Terkait putusan Pengadilan tinggi DKI Jakarta Yang menolak Banding HRS Dalam perkara Tes web Rumah Sakit Umi Bogor Aziz Januar pun Mengaku Akan bersama Menerima putusan Terhadap Kliniknya tersebut Ia pun berusaha Untuk tabah Kami Alhamdulillah Bersabar Ujarasi Januar Senin 20 Agustus 2021 Itu teman-teman Terkait Beberapa pendapat Dari Para netizen Kemudian dari Ustadz Hilmi Firdausi Mengenai Kondisi Habib Rizik Siap Yang sampai hari ini Ditahan Di pales Kilim Polri Terkait kasus Data swab Rumah Sakit Umi Nah Yang menjadi Sorotan publik Adalah Ketika Habib Rizik Sebagai pendukung Pak Prabowo Subianto Di Pilpres 2019 Kemarin Ini ada Masalah Pak Prabowo Diam saja Ini yang disorot Di publik Dan Tadi ada Komentar-komentar Terkait Pak Prabowo Subianto Kenapa Diam saja Pak Prabowo Subianto Sementara pendukung Anda Sekarang Ditahan Di penjara Tidak ada Upaya sedikit pun Untuk Membebaskan Habib Rizik Siap Ini yang Disorot oleh Para netizen Teman-teman Lalu bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tutup like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa